Pemirsa sebuah rumah tak layak huni di desa Timbuwolo, Kecamatan Botu Pinggi Kabupaten Bonebolango mendapat bantuan bedah rumah dari Polres Bonebolango. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 Polres Bonebolango memberikan bantuan program bedah rumah kepada salah satu warga di desa Timbuwolo, Kecamatan Botu Pinggi Kabupaten Bonebolango. Sebelumnya rumah milik Jofri Bahua, seorang pengemudi bentor ini yang tinggal bersama seorang istri dan lima orang anaknya dinilai memprihatinkan dan tak layak huni, karena dinding rumah yang terbuat dari triplek serta lantai beralaskan tanah. Dengan kondisi tersebut, Polres Bonebolango bersama pemerintah desa memilih rumah Jofri Bahua dalam program bedah rumah kali ini. Saat ini rumah Jofri Bahua telah direnovasi dengan material permanen dan langsung diresmikan wakil Polres Bonebolango Kompol Karsum Ahmad bersama jajalan Polres Bonebolango dan pemerintah setempat. Jadi, perutuan bedah rumah yang paling ini kita resmikan merupakan rangkaian kegiatan dari Tepa dan Banyak Tepa dan Pertama Pertama Pertama, Pertama 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 Hidupai. Memang ini kegiatan yang dibasikan disebutkan di sebuah bulan. Dan ini di produksi dari maghres. Dari Polres Bonebolango, kita melaksanakan bedah buah ini di berurahan di desa Timbuwolo, Kecamatan Botu Pinggi. Jadi angkalan bedah rumah ini merupakan bantuan dari Polres Bonebolango dan sebagai bukti rasa empati pangkat Polres Bonebolango kepada keluarga yang pendidik rumah ini diharapkan ke depan rumah ini menjadi layak unik dan kemudian merupakan bukti kedekatan masyarakat dengan Polri Sementara itu pemilik rumah berterima kasih atas bantuan yang diberikan Polres Bonebolango karena bisa memberikan manfaat kepada keluarga Saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada Polres Bonebolango, Pasar Polose dan Pancamat Untuk Tinggi Dengan bantuan bedah rumah saya bersyukur dan Alhamdulillah rumah kami bisa layak unik Program bedah rumah ini diharapkan dapat terus berjalan sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu ikut merasakan manfaat yang sama dari program tersebut Safri Rahman Mimosa TV, Muartakan